Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai Youtube Ketemu lagi dengan saya Nuraini Swarto Happy Cooking Untuk hari ini saya ingin berbagai resep Ide masak sehari-hari Yaitu cara lain masak Telur ceplok Ini rasanya enak banget Dan membuatnya mudah Dan bahan-bahannya juga terjangkau Teman-teman wajib coba Untuk bagaimana cara membuatnya Simak terus videonya Intro Ini bahan yang saya sudah siapkan Ada 10 butir telur ayam Yang ukuran sedang Saya juga sudah siapkan Cabai merah 5 buah Cabai hijau 5 buah Bawang merah 3 siung Bawang putih 2 siung Ada daun bawang 3 batang Dan 1 buah tomat ukuran kecil Ini juga saya sudah siapkan Ada gula Setengah sendok makan Lada bubuk Setengah sendok teh Penyedap 1 sendok teh Garam 1 sendok teh Saus tiram 2 sendok makan Kalau tidak ada Saus tiram Boleh juga diganti Dengan kecap manis 350 ml air Dan 2 bungkus Bihun Itu saja bahan-bahan Yang saya gunakan Untuk step yang selanjutnya Saya potong Potong serong ya Cabai merah Cabai hijau Dan juga Bawang putih Bawang merah Ini semuanya dipotong Tomat dan daun bawangnya juga Sampai jumpa Kalau sudah dipotong semuanya Kemudian sisihkan Untuk step yang selanjutnya Ini saya sudah siapkan Minyak panas Kemudian telurnya Digoreng Ini saya membuat Telur mata sapi Ini menggorengnya Saya menggunakan Api sedang Terima kasih telah menonton! Dan goreng sampai habis Untuk step yang selanjutnya Untuk step yang selanjutnya Ini saya sudah siapkan minyak Boleh juga minyak yang bekas menggoreng telur tadi Atau yang baru Boleh Kemudian saya tumis Bawang putih, bawang merah Cabai merah dan cabai hijau Dan tumis sampai layu Dan tumis sampai layu Ini setelah matang Kemudian masukkan tomat dan daun bawang Masukkan juga garam Gula, penyedap dan lada bubuk Saya juga tambahkan Saus tiram 2 sendok makan Dan air 350 ml Dan aduk sampai tercantai Kampu rata Kemudian saya masukkan Telur yang sudah digoreng ceplok Telur goreng ceplok Dan ini saya aduk sebentar Supaya tercampur rata Ini step selanjutnya Airnya sudah mendidih Kemudian Yang terakhir Saya tambahkan bihun Saya ucapkan terima kasih Buat teman-teman Yang sudah mendukung channel saya Yang belum subscribe Subscribe ya Karena subscribe itu gratis Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya Agar setiap saya upload video Ada notifikasinya Terima kasih Sampai jumpa Dan ini hasilnya Setelah bihunya matang Kemudian saya angkat Dan sajikan Dan ini hasilnya ya teman-teman Membuatnya sangat mudah Dan rasanya juga sangat enak Teman-teman wajib coba ya Pasti ketagihan Selamat mencoba Dan terima kasih Sampai jumpa Sampai jumpa